Terima kasih masih bersama Adi Silarasati di Sopan Indonesia Pagi. Saudara kita masih membahas bagaimana sebenarnya dinamika, sudah bukan lagi dinamika mungkin ya, karena memang sudah aduk kuat ya antara pasangan RK Suswono dan juga Pramono Anung serta Rano Karno gitu ya. Yang kemarin sudah mendaftarkan bersama-sama begitu berbeda jam saja di hari kedua pendaftaran. Nah ini saya mau menanyakan tadi yang sebelum jeda begitu ya, Mungdev dan juga Mas Enot. Kita tahu kan ceruk dari pemilih muda di Jakarta ini adalah ceruk yang potensial begitu. Apakah tidak pernah terpikir dari Kualisi Indonesia Maju ataupun pendiri perjuangan untuk memajukan sosok muda, muda yang berkualitas ya, muda yang berkualitas sekali lagi saya underline. Bagaimana Mas Enot? Saya dulu nih, oke. Ya Mas Enot silahkan. Mas Enot? Menyadari betul bahwa masyarakat Jakarta itu adalah masyarakat yang kritis, yang paham betul tentang dialektika, artinya akan ada proses diskusi yang panjang dan kita akan menyampaikan itu, maka tentu saja tidak perlu tampilan artifisial saja untuk meyakinkan para pemilih muda bahwa program-program yang akan diusung oleh pasangan kami nanti adalah program-program yang berpihak kepada kepentingan anak-anak muda di Jakarta. Jadi tidak perlu secara biologis saja, tetapi yang paling penting buat kami adalah bagaimana platform dan program kebijakan itu disusun dan ditawarkan. Nah, dalam konteks membangun Jakarta ke depan, saya rasa kalau melihat tren dari apa yang diperjuangkan dan menjadi komitmen dari fraksi BDI Perjuangan di Jakarta selama ini, di DPRD setidaknya, itu menjawab persoalan-persoalan tentang bagaimana pelayanan kesejahteraan masyarakat yang secara mendasar diperlukan, itu harus ada terobosan-terobosan yang secara progresif dilakukan. Tidaknya diurusan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Artinya apa? Misalnya dalam hal pendidikan, selama ini di Jakarta tumpuan kita programnya banyak bicara tentang beasiswa. Padahal kalau bicara beasiswa, ini tentu akan menyulitkan kalau tidak dilakukan monitoring dan controlling yang efektif. Maka tawaran yang diberikan oleh fraksi adalah misalnya program mengenai bagaimana pendidikan gratis itu bisa diberlakukan ke semua sekolah. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah begini Mas Eno, apakah di BDI Perjuangan belum ada kader ataupun pengurus dari kalangan muda yang cukup bersinar regenerasi di BDI Perjuangan kemudian seperti Mas Eno atau kemudian bahkan seperti anaknya Mas Pram yang juga maju menjadi pemilihan bupati juga di Kediri. Bagaimana ini untuk di Jakarta? Tidakkah ada bibit-bibit unggul yang bisa dimajukan di Jakarta untuk meraih suara kaum muda yang kritis dan juga rasional sekali di Jakarta? Ya kalau saya, karena saya jelas usia saya enggak bisa mencukupi aturan mahkamah konstitusi yang konstitusional dan saya tidak berniat untuk mengubah aturan itu. Maka kalau saya enggak mungkin bisa. Nah kalau yang lain, saya rasa nama-nama yang muda-muda yang keren dari Jakarta juga banyak juga selama ini kan. Ada Mbak Tinatun, ada Mbak Imam Mahdiah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemudian kita bicara dalam perspektif konteks kaderisasi secara bertahap, ya ini kan artinya berbagi ruang dan berbagi peran dalam menjalankan tugas-tugas kepartean, dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, yang diberikan ruang oleh partai untuk berproses. Nah Mas Pram ini sudah panjang sekali prosesnya. Maka saya rasa menjadi satu logika yang wajar kalau hari ini partai memberikan penghormatan kepada kader senior Mas Pram dan Bang Rano Karno, tetapi dalam menyusun platform kebijakan tentu akan menggunakan juga perspektif yang dibutuhkan oleh teman-teman muda, karena memang orientasi ke masa depan itulah yang harus dilakukan dan yang menjadi pertimbangan penting dari perjuangan saat ini. Oke, kalau Mas Dev sendiri gimana? Kalau Bung Dev kan kita tahu RK Suswono, oke lah kalau Bung RK ini cukup aktif di media sosial, begitu ya, dengan banyak sekali postingan yang lucu. Tapi kemudian apakah bisa diterima oleh kaum muda di Jakarta? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Karena kan RK ini balik lagi gitu, identik sekali dengan nama Jawa Baratnya yang besar sekali di belakang dari sosok RK. Bung Dev. Baik, jadi gini, kalau kita lihat dari demografi pemilih Indonesia secara keseluruhan, pemilih porsi terbesar itu adalah generasi muda. Mereka yang masih sangat produktif, di bawah usia 4-5 kalau nggak salah ya, sampai dengan 17 tahun itu adalah jumlah terbesarnya. Nah, segmen yang itu yang memang lebih kritis terhadap perubahan, sektor itu yang lebih kritis terhadap pembangunan. Nah, di sini yang kita harus untuk kita bisa menawarkan, untuk meng-guide mereka itu, kita harus bisa membuat konsep-konsep yang baru, yang bisa diterima, dan bisa dimengerti, dan bisa dipahami, dan yang memang terlihat langsung kepada kehidupan sehari-hari. Jadi, memang pasti yang dibutuhkan itu adalah quick wins, ya. Kita lihat perubahan-perubahan seketika, yang memiliki dampak long term. Nah, di sini setelah kita melakukan survei, kita melakukan diskusi, kita juga tanyakan ke sejumlah tokoh-tokoh, nah, yang memang paling tepat berdasarkan hasil penelitian ilmiah adalah Pak RK. Dan memang kita lihat Pak RK itu membutuhkan pendamping yang cocok, yang bisa, yang sudah mapan, baik dari sisi usia, sisi pengalaman, sisi exposure, politik nasional, dan juga politik regional, dan juga memiliki exposure sampai dengan tingkat global. Nah, itu yang paling tepat adalah Pak Suswono. Dan itu juga yang ditawarkan oleh PKS. Jadi, kita melihat bahwa ini repasakan yang paling tepat, dan yang bisa diterima di semua kalangan, dan memang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan secara masif di Jakarta. Oke, kalau secara ringannya begitu kan ya, Pak RK ini, kalau sekarang nggak mau dipanggil Kang Emil gitu, katanya mau dipanggilnya Bang, Bang Emil begitu ya, untuk bisa identik dengan Jakarta. Lalu, bagaimana dengan identitas Bang Emil ini dari Kang Emil, jadi Bang Emil termasuk juga dari Boboto ke Persija. Itu juga akan menjadi PR loh. Ya, nggak masalah. Itu kan tinggal bagaimana melihat menyesuaikan. Sekarang ini kan loyalitasnya itu adalah kepada masyarakat. Ini kan sekarang yang penting itu bagaimana kita itu bisa berbicara untuk pembangunan, bukan hanya pembangunan, apa namanya, jangka pendek, tapi pembangunan jangka panjang. Dan juga ketika kita bicara, contoh klub bola ya, antara Jakman ya dengan Persib ya, ini kan kita berbicara tentang pembangunan infrastrukturnya, lalu pembangunan klubnya itu sendiri, memastikan setiap laga itu berlangsung dengan baik. Nah, ini kan membutuhkan kemimpinan yang jelas juga, yang tidak berpihak kemana-mana, kecuali kepada pembangunan olahraga itu sendiri. Nah, kita akan nahan. Dan kalau kalian yakin, RK bisa diterima oleh Dejek dengan identik yang dulunya Boboto? Saya sangat yakin bahwa pasti akan diterima. Oke, saya ke Bungusai. Gimana nih, soal pemilih muda, tadi saya sudah singgung, pemilih muda ini kan pemilih yang, apalagi di Jakarta ya, punya pendidikan yang bagus, well-educated, termasuk juga kritis, rasional, tidak jadi bahan, saya agak sedikit gemes juga nih, kenapa nggak ada sosok muda gitu, perempuan yang cerdas dan berkualitas untuk bisa maju di Pilgub Jakarta, yang bisa mendobrak semuanya. Anda melihat tidak, belum ada bibit unggul yang ada di partai politik? Sebetulnya ya ada, tadi disebut misalnya dari PDI Perjuangan, ada Imam Mahdiah yang cukup aktif di publik, ada TINATUN dan seterusnya. Dan kalau betul sekali bahwa ini sangat disayangkan sebenarnya, karena di Jakarta ini komposisi pemilih muda, kalau kita ukur dari umur 40 tahun ke bawah, itu jumlahnya 55 persen. Kalau kita naikkan menjadi 45 tahun ke bawah, itu 65 persen ya. Sementara dari sisi komposisi pendidikan, mereka yang lulus SLTA sampai perguruan tinggi, itu sekiranya 68 persen. Jadi sangat tinggi. Komposisi antara yang muda dan kritis, berpendidikan tadi, itu sangat besar sebenarnya. Saya tidak tahu apakah dua pasangan ini mewakili itu. Kalau dari sisi usia, jelas tidak mewakili. Tapi kan biasanya kalau kita bicara soal usia, bukan hanya sekedar usia sebetulnya, tetapi juga semangat apakah tentang inovasi dan seterusnya. Apakah tawaran kerja. Program-program kerja yang nanti akan ditawarkan dalam masa kampanye, juga bisa menarik hati. Menarik hati. Nah, bagaimana kemudian pasangan RK Suswono dan juga Pramono Rano ini bisa mengambil hati para pemilih muda di saat usia mereka yang sudah tidak lagi muda. Iya, betul. Dan kalau kita lihat di kalangan pemilih muda ini kan ada isu-isu spesifik sebenarnya yang menarik perhatian mereka. Yang pertama itu adalah isu tentang lapangan kerja. Ini kan memang sangat terkait dengan mereka. Tapi di luar itu isu-isu yang lebih besar, seperti isu mengenai kebebasan, isu mengenai demokrasi, isu mengenai lingkungan, itu juga menarik perhatian kelompok ini. Jadi, kalau kita tahu ya gerakan sosial yang sekarang terjadi kan dilakukan oleh anak-anak muda. Itu artinya orang yang mengatakan bahwa anak-anak muda itu apatis sebenarnya salah menurut saya. Dan itu terbukti pada saat DPR kemarin, saya juga tidak bisa membayangkan, oh ternyata masih besar juga ya. Sangat besar, sangat besar. Kenapa itu terjadi? Karena di anak-anak muda sekarang generasi milenial dan generasi Z, ini kan hidup di dalam masa kebebasan. Di mana akses informasi tidak terbatas. Jadi mereka tahu, sebetulnya. Dan tidak perlu ada yang ditutup, tidak bisa ditutupi? Tidak bisa ditutupi. Kalau kamu tutup di satu kanal ini, mereka akan cari kanal yang lain untuk mendapatkan informasi. Hidup mereka sudah ada di dalam ruang semacam itu, sehingga sebenarnya mereka relatif lebih kritis. Karena itu bahkan di dalam survei-survei kita untuk tingkat nasional, mereka sebenarnya tidak bias usia. Mereka bisa menentukan pilihan tanpa melihat usia sebetulnya. Tetapi dari program, dari rekam jejak. Rekam jejak juga, media sosial juga pasti dikuliti loh ya. Ya, mereka mendapatkan semua informasi dari berbagai sisi. Jadi tidak terlalu fanatik pada satu sosok hanya karena misalnya identitasnya. Hanya karena agamanya, hanya karena etnisitasnya. Tetapi mereka lebih terbuka sebenarnya. Karena itu kalau ada isu-isu mengenai keterbukaan, kebebasan yang terusik, itu mereka turun. Sama seperti kasus RKUHP sebelumnya ya, yang ingin mencampuri urusan pribadi itu menjadi konsen mereka. Mereka turun ke jalan. Sama seperti yang sekarang MK. Ketika MK membuka peluang, ambang batas umur itu diturunkan, membuka peluang lebih banyak bagi, ambang batas, bukan ambang batas umur, ambang batas suara ya, itu membuka peluang kepada lebih banyak toko untuk dimajukan oleh partai politik. Itu ingin dihambat, ya mereka turun ke jalan. Jadi isu-isu itu juga saya kira akan menarik perhatian mereka. Tetapi ada lagi kelompok yang juga sangat besar di Jakarta, yaitu perempuan. Jumlahnya sekitar 50 persen. Nah itu dia, kelompok perempuan. Itu juga tidak terwakili. Di dalam, kalau kita lihat ya dari... Tapi jujur saya menyayangkan itu sih. Kenapa? Padahal kan saya yakin betul, begitu perempuan-perempuan di Jakarta, sosok-sosok di Jakarta juga seharusnya bisa ambil peran di sini. Mungkin sebenarnya PDI Perjuangan salah satu tokoh yang sebelumnya muncul kan ada Bu Risma gitu ya. Tetapi tampaknya Bu Risma akan digeser ke Jawa Timur. Jawa Timur ini yang menarik. Kemungkinan ada tiga pasangan di sana dan semua calon gubernurnya perempuan. Ada Bu Khofifa, Bu Risma, ada Luluk dari PKB. Itu juga menarik. Setelah di Jawa Timur gitu ya? Di Jawa Timur. Kenapa tidak di Jakarta? Itu jadi pertanyaan saya. Satu dibawa ke Jakarta mestinya. Oke. Harusnya satu dibawa ke Jakarta. Mas Eno begitu ya, jangan dibawa ke Jawa Timur juga gitu. Di Jakarta juga, termasuk juga untuk Kualitas Indonesia Maju. Nah yang juga menarik perhatian saya adalah ketika PKS juga kan identik juga dengan nama Anies Basjodan, tapi kemudian nama Anies Basjodan juga tidak bisa dimajukan di Pilgub Jakarta, begitu tidak dimajukan di Pilgub Jakarta. Nah kemana ceruk suara dari pemilih atau loyalis dari Anies? Bagaimana Bung Seng melihatnya? Mungkinkah ke RK atau mungkinkah ke Pramono Anung dan juga Rano Karno atau mungkin ke Darmakun? Ya. Begini, kalau di Jakarta sebenarnya pemilih Anies Basjodan itu sangat identik dengan pemilih PKS. Jadi di dalam survei terakhir kita, ada sekitar 95% pemilih PKS itu menyatakan mendukung Anies. Kalau melawan RK ya. Jadi ini sebenarnya berbahaya buat PKS. Kalau Anies maju kemungkinan sebetulnya masa pemilih PKS bisa ke Anies. Tetapi ketika Anies tidak maju, nah ini pertanyaan yang menarik. Karena Anies tidak maju yang merupakan pilihan PKS, maka mungkin yang akan berlaku di sini, pemilih-pemilih ini akan mencari sosok yang lebih dekat secara ideologis dengan Anies. Kira-kira kemana? Kalau kita lihat antara dua ini, saya kira RK mungkin punya peluang yang lebih besar untuk mendapatkan dukungan dari pemilih Anies. Agak jauh lompatannya kalau dari pendukung Anies, kemudian lompat mendukung calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan yang selama ini. Apa terlanjur sakit hati gitu ya, kemarin Mas Aniesnya udah sama Bung Rano ternyata tidak lagi dimajukan begitu. Ada kemungkinan ke arah sana? Iya bisa juga, tapi saya kira dari sisi pergeseran ideologi mungkin akan lebih... Mas Eno, gimana nih Mas Eno? Kira-kira nanti loyalisnya Anies, yang biasa setia dengan memilih Anies, malah justru peluangnya ke RK Suswono. Jawaban Anda? Ya saya kira sebenarnya secara konsen, kalau kita membaca rasionalitas yang terjadi pasca Pilpres dan pada saat Pilpres, sebenarnya isu yang dihadapi oleh kami di PDI Perjuangan, maupun yang dihadapi oleh spektrum pemilih Mas Anies dan Mas Anies Baswedan sendiri, itu adalah isu yang sama tentang problem nepotisme, tentang problem melawan intervensi kekuasaan, tentang problem menyoal isu-isu yang mengganggu substansi demokrasi kita. Dan rasionalitas itulah yang membuat akhirnya komunikasi antara Pak Anies Baswedan dengan kami, itu berjalan dengan sangat baik, baik secara informal maupun formal, di luar konteks apakah beliau akan menjadi gubernur atau tidak ya. Tapi Anda tidak merasa khawatir PDI Perjuangan yang tadinya bisa menampung suara dari pemilih Anies, ternyata bisa juga kemudian beralih nih suara mereka, tidak ke Bung Rano dan juga Mas Pram. Kalau bicara dan menempatkan pemilih konstituen masyarakat Jakarta sebagai masyarakat yang kritis, maka tentu kita menyadari bahwa kita semuanya adalah satu bagian dari kekuatan kolektif kemarin, beberapa saat yang lalu dalam menghadapi isu-isu tersebut bersama. Dengan persoalan yang sama saat bicara dalam konteks misalnya adanya intervensi Raja Jawa, yang itu masih sangat hot gitu loh. Dan artinya secara basis concern kepentingan ini masih dalam narasi spektrum yang sama. Artinya kami menghargai dan menghormati seluruh narasi tersebut, seluruh basis concern dari Mas Anies tersebut, dan itulah yang menjadi basis kita dapat berjumpa dan berkomunikasi beberapa waktu terakhir, baik di DPD Jakarta maupun di DPP Partai. Concern itu tetap hidup meskipun tentu di show Mas Gowon, Pilkada harus berjalan dengan keputusan politik partai, tetapi dalam kes yang lebih besar, dalam koridor mengatasi narasi isu tersebut, kita masih tetap dalam satu pemikiran yang sama. Oke, kalau nggak dapat suaranya dari pemilih Anies, minimal dari suara pemilih Ahok begitu ya. Karena tadi saya melihat Ahok dan juga Rano Karno, serta Mas Pram ini bergandengan tangan begitu pada saat di KPU. Inilah komunikasi politik yang ingin disampaikan sebenarnya kemarin itu. Iya Pak Ahok kan sudah menjadi Ketua DPP Partai. Artinya itu menjadi satu message yang jelas dengan kehadiran Pak Ahok kemarin di KPU, bahwa beliau akan menjadi bagian penting dari penyusunan strategi pemenangan, dalam penyusunan platform visi-misi dan program ke depan, itu beliau akan menjadi dan terlibat secara proaktif di sana. Nah, meskipun Pak Pram sudah meminta bahwa Ketua Tim Pemenangannya adalah Pak Adian Nabi Tupulu, tetapi Pak Ahok tetap akan memainkan peranan yang sangat penting. Oke, baik. Bung Dev, terakhir Bung Dev, singkat saja. Untuk adu kuat antara RK Suswono dan juga Pramono Anung dan juga Rano Karno, tentu gagasan dan juga tidak hanya ketokohan begitu, tetapi juga bagaimana soal pemilih muda, kemudian juga soal isu-isu yang kemudian menjadi concern dari anak muda, termasuk juga soal persinja Boboto itu juga menjadi salah satu isu juga begitu ternyata di media sosial. Bung Dev. Ya, gini, dari garis besar kampanye yang sudah kita buat, program sosialisasi ada sekitar 70 poin, akan program-program yang akan kita gelontorkan untuk pembangunan DKJ. Kita mengingat bahwa DKJ akan segera terbentuk dengan keluar dari perpres soal IKN, sehingga Ibu Kota Indonesia akan segera pindah ke IKN. Maka fokus akan pembangunan Jakarta akan berputar pada soal pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini akan berdampak kepada kehidupan masyarakat sehari-hari, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam yang ada dari sekitarnya, lalu juga memastikan kerjasama antara Jakarta dengan kota-kota penyanggah, khususnya di sini yang ada di Banten dan di Jawa Barat, ini berlangsung dengan baik. Nah, ya ini semua menjadi satu kesatuan, sehingga termasuk juga pembangunan masyarakat muda, generasi muda Indonesia, baik di sisi pendidikan, sisi kesehatan, program-program pengentasan kemiskinan, hal ini semua saling berkaitan. Maka itu yang terus kita sampaikan, kita sosialisasikan dan kita komunikasikan kepada masyarakat umum, untuk terus meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November nanti, untuk memberikan pilihannya demi membangun masyarakat dan pembangunan keberlanjutan. Oke, termasuk juga adu gagasan yang nantinya kita tunggu bagaimana, gagasan-gagasan yang tentu saja harus camik, inovatif, dan juga menghadapi pemilih muda yang betul-betul kritis dan juga rasional khususnya di Jakarta. Kita akan tunggu bagaimana dari pasangan RK Suswono dan juga Pramono Anung, serta Rano Karno. Terima kasih Mas Eno, Bung Dev, terima kasih. Bung Saediman, terima kasih atas perspektifnya. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum.